Dongeng dari Perancis Felicia dan Pot Bunga Merah Muda Di sebuah desa, hiduplah seorang petani miskin yang mempunyai dua orang anak laki-laki dan perempuan bernama Felicia dan Bruno. Petani ini hidup sangat miskin, hingga suatu ketika seorang ratu menginap di rumah kecil mereka dan memberikan ayam betina, Pot Bunga Merah Muda, dan cincin. Terimalah ayam betina, Pot Bunga Merah Muda, dan cincin ini. Simpanlah baik-baik dan pastikan cincin ini tersimpan. Jangan lupa kamu lupa menyiram Pot Bunga ini. Berikan cincin dan Pot Bunga ini kepada anak perempuanmu Felicia. Dia akan menjadi wanita tercantih. Ketika kau meninggal nanti, biarkan cincin dan Pot Bunga Merah Muda ini menjadi penghibur kemiskinannya. Baik ratu, akan saya lakukan amanah ratu. Terima kasih sudah berpundung di rumah kecil kami. Saya pergi dulu orang baik. Hati-hati di jalan ratu. Tidak lama, petani itu meninggal dunia. Mereka meninggalkan ayam betina untuk Bruno, serta cincin dan Pot Bunga Merah untuk Felicia. Iya, simpan saja cincin dan Pot Bungamu itu. Jangan sentuh bareng-barengku. Baik, kakak. Ketika Felicia masuk ke dalam kamarnya, tercium aroma harum dari Pot Bunga Merah mudanya. Bunga cantik, tetap hidup ya. Hanya kau penghiburku. Aku akan menjagamu supaya tidak ada yang mencabutmu. Aku menyayangimu. Felicia melihat tanah di Bunga itu kering. Ia mengambil kendi dan berlari di bawah sinar bulan untuk mengambil air di mata air. Aku harus segera menyiramnya. Kalau tidak, Bunga itu akan mati. Aku pergi ke sumber air di dekat rumah saja. Dari kejauhan, Felicia melihat ada seorang ratu dan beberapa dayangnya sedang menuju sumber air itu. Dayang-dayang itu menyiapkan makan malam yang lezat di dekat sumber air dengan piring emas cantik dan gemericik air yang merdu. Apakah dia seorang ratu? Hah? Aku melihat ratu. Ternyata ratu itu mengetahui keberadaan Felicia. Padahal Felicia telah bersembunyi di balik pohon. Sepertinya ada seorang gadis di balik pohon itu ajak dia makan bersama denganku malam ini. Mendengar hal itu, Felicia keluar dari persembunyianya dan memberi hormat kepada ratu dengan tersipu malu. Apa yang kau lakukan di situ? Siapa namamu? Apakah kau tidak takut ada perampok? Namaku Felicia Ratu. Akulah anak yang sangat miskin. Tidak ada yang bisa dirampok dariku. Apa yang kau punya di rumahmu? Hanya sebuah cincin perak dan pot bunga merah muda. Dan kau punya hati yang baik. Temani aku balap ini ya. Duduklah. Apa yang kau lakukan selarut ini di sumber air? Aku ingin mengambil air untuk menyiram bunga merah muda ku, Ratu. Felicia menjawabnya dengan mengambil kendi di bawah kursinya. Namun, tiba-tiba kendi itu berubah jadi emas dan sudah terisi air jernih. Mengapa kendiku berwarna emas dan sudah terisi air? Itu untukmu, Felicia. Siramlah bungamu itu. Dan ingat, aku sebagai Ratu Hutan akan menjadi temanmu. Hati Felicia sangat senang. Ia berlutut di depan Ratu. Terima kasih, Ratu Hutan. Kau sangat baik. Aku ingin tinggal di sini dan memberikan pot bunga merah muda apa untukmu. Pasti kau lebih bisa menjaganya. Pergilah, nak. Aku selalu menunggumu kembali. Felicia berlari ke rumahnya. Namun setelah sampai di kamar, bunga merah muda itu tidak ada. Bruno menggantinya dengan kol besar. Felicia sangat sedih. Ia kembali ke sumber air dan bertemu Ratu Hutan. Apa, Ratu? Pakmu merah berahmu dan beli api. Bruno takatku. Aku tidak punya apa-apa lagi selain cincin perak ini. Ini untukmu. Sebagai bantuan dan terima kasihmu. Lalu sang Ratu Hutan meletakkan cincin itu di jarinya dan pergi bersama kereta yang ditarik enam kuda putih susu. Baiklah, saya harus pergi. Berhati-hatilah, Ratu. Ini yang senang bertemu denganmu. Felicia mengingat perjumpaannya dengan Ratu Hutan yang sangat baik. Setelah sampai di rumah, ia segera mengambil kol yang mendiami potnya itu dan membuangnya ke jendela. Namun Felicia mendengar suara. Apakah aku akan mati? Felicia mencari sumber suara itu. Ternyata itu adalah suara kol. Ia bingung. Seharusnya kol tidak bisa berbicara. Mengapa kau bisa berbicara, kol? Beraninya kau menempati kol bunga merah muda aku? Danamlah aku dan teman-temanku lagi, Felicia. Kau orang baik. Bunga merahmu itu ada di ranjang Bruno. Ia menyembunyikannya. Felicia menuruti perkataan kol itu. Ia menanam kembali kol dan kubis di halaman rumahnya. Felicia melihat ayam Bruno yang kelaparan. Felicia memberikan makanan dan mengusap kepala ayam Bruno itu. Kemarilah, makhluk kecil. Pasti Bruno selalu lupa memberimu makan. Oh, Felicia. Sudah selalu sekotar. Dia mempunyai enam anak perempuan dan kau sebenarnya adalah anak raja yang terakhir. Saat itu, Ratu mau melahirkan anak terakhirnya dan raja berkata, Jika anak itu bukan lelaki, maka akan aku menggal kepala. Karena ia tidak bisa keluar di segera jatuh. Ratu melahirkan dengan sangat ketakutan. Ia mengetahui bayinya perempuan. Kemudian, Ratu membelumuh saat bayi dan menyerahkannya kepada petani yang kau kira adalah ayammu. Dia tidak memberi penjelasan apapun. Begitu saja memberikan anak lalu pergi. Karena cerita ini sangat aneh, aku bercerita kepada tetangga. Lalu Ratu datang dan mengubahku menjadi ayam betina. Suamiku tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ia mengira aku dimakan oleh wakbuas. Ratu itu meminta untuk memanggilmu Felicia dan memberikan potongan merah muda dan cincin perak kepadamu. Waktu itu ada 25 pengawar raja datang mencarimu. Ia menggumapkan beberapa kata dan semuanya menjadi hukum. Kau yang mau tanam tadi, Felicia. Mendengar hal itu, Felicia sangat kaget. Ternyata ia adalah seorang putri. Maafkan saya, pengasuhku. Saya berharap akan membalikkan kebentuk asli. Kita harus berusaha bersama-sama. Tidak boleh putus asal. Saya mau mencari bunga merah muda saya. Sementara itu, Bruno pergi ke hutan dan Felicia mencari bunga merah muda itu di kamar Bruno. Pada saat itu, ia mengambil di bawah ranjang Bruno. Tiba-tiba keluar tikus-tikus mengerikan dan akan menyerang Felicia. Kenapa banyak tikus yang mengerikan? Kamar saat Bruno jorok. Ia teringat pada gendi emas berisi air yang diberikan oleh ratu. Ia segera menyiramnya dan tikus-tikus itu melarikan diri. Pergi kalian! Felicia segera mengambil bunga merah muda kesayangannya. Bunga itu terlihat hampir mati. Daun-daunnya sudah mulai layu. Lalu ia menyiramnya dengan air yang tersisa di gendi emas. Hiduplah bungaku. Maafkan aku halai menjagamu. Felicia mengalami banyak keanehan hari ini sampai ia jatuh pingsan tak sadarkan diri. Saat itu Bruno datang dan menyeretnya ke taman lalu mengunci pintu rumah dari dalam. Adik kurang ngajar. Pergi kau! Di taman, Felicia disadarkan dengan hembusan angin yang sangat lembut. Ia membuka matanya dan seorang ratu telah berdiri di hadapannya. Anakku sayang, Bruno telah mengusirmu. Haruskah aku membalasnya? Apakah kamu tidak tahu bahwa kau seorang putri? Saya sudah diberitahu oleh ayam betina ratu. Tapi bagaimana saya bisa percaya? Rasanya sangat mustahil. Kau memang hidup sangat sederhana. Benar kau memang putri sejati. Kau putri kau. Tiba-tiba datanglah seorang pria muda yang tampan dengan mantel belu-buru hijau dan makhkota merah muda di kepalanya. Ia berlutut di depan ratu dan mencium tangannya. Ibu, bunga merah muda anakku sayang. Sihirmu telah hilang. Felicia membantumu. Ternyata, bunga merah muda yang selama ini Felicia rawat adalah putra dari ratu hutan yang disihir oleh penyihir sahti. Aku adalah ratu hutan. Sihir putraku telah hilang karena ia dirawat oleh putri yang mencintainya. Sekarang, bersegiakah Felicia kau menikah dengan putraku yang seorang pangeran tampan? Ratu, kau telah membaciri aku banyak kebaikan. Pangeran, apakah kau mencintai ku juga? Sihir itu membuatku tidak bisa berbicara. Namun, sudah lama kau mencintaimu. Aku selalu memandangmu ketika kau merawatku. Felicia, pangeran, dan ratu hutan sangat senang. Kemudian ratu melihat pakaian Felicia yang lusuh. Kau harus berpakaian cantik sebagaimana sikapmu. Felicia berubah menjadi putri dengan jubah indah dan mahkota berlian di kepalanya. Felicia tampak sangat cantik jelita. Pangeran pun semakin terpesona. Kau sangat cantik, Felicia. Maukah kau menikah denganku? Tentu, pangeranku. Saat Bruno keluar dari rumah kecilnya, ia tidak menyangka bahwa itu adalah Felicia. Felicia meminta kepada ratu supaya Bruno diberi kehidupan yang layak. Tapi, kau pernah dibuat susah olehnya? Saya senang apabila semua orang bahagia ratu. Baiklah jika itu maumu putri baik. Ratu melambaikan tongkatnya dan mengubah rumah kecil Bruno menjadi istana yang sangat magah. Bruno sangat berterima kasih kepada Felicia. Terakhir, ratu mengembalikan ayam betina dan kol ke bentuk aslinya. Dan pangeran menikah dengan putri Felicia dengan sangat bahagia. Terima kasih.